Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta Pertamina memperhatikan kondisi para warga yang terdampak kebakaran depo plumpang. Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara, penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu siang meninjau dan memberikan bantuan kepada warga yang mengungsi di halaman Puskesmas, Sarawabadak Selatan. Setelah melihat langsung kondisi warga, Heru meminta pihak Pertamina memprioritaskan kebutuhan makanan untuk bayi dan balita yang menjadi korban. Ada sekitar 230 jiwa yang mengungsi di halaman Puskesmas, Sarawabadak. Sementara itu Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo didampingi Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran pada Sabtu siang mendatangi permukiman warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang. Kapolri melihat rumah-rumah warga yang hangus terbakar pada Jumat malam lalu. Kapolri juga sempat berdialog dengan petugas pemadam kebakaran yang masih melakukan pendinginan di lokasi. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dan terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamina, jenis Pertamina, jenis Pertamina dari balongan diperima di depo Pertamina. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dan terjadi suatu gangguan teknis yang mengaktifkan tekanan berlebihan. Setelah itu didapati terjadi keisiwa terbakar. Akutunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana. ini sehingga dilakukan pendalaman keutipan saat ini kita sedang mengumpulkan optimasi, kemudian CTTB, kemudian hal-hal yang kita perlukan yang terlibatnya sangat teknis, sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sejumlahnya, khususnya terkait dengan sumber api yang kemudian mengakibatkan terjadinya kebakaran.